Jaka galing jelit tiga. Setelah keadaan menjadi sunyi, Pangeran Bagus Kuswara berkata, Pak Lenjer, sudah lamakah kau menjadi penabuh gambang mengiringi permainan Kakang Mbok Sariti sudah, Gusti Pangeran, sudah lama sekali. Semenjak Jeng Roro Sariti masih belajar menari, sudah menjadi pemukul gambang, bahkan ikut melatih beliau. Pangeran Bagus Kuswara mengangguk-angguk dengan hati senang. Tiba-tiba ia bertanya sebetulnya, kau pantas sekali menjadi pemimpin para yogur di keraton Majapahit. Bagaimana pendapatmu, Pak Lenjer? Orang tua itu memandang penanyanya dengan matah, terbelalak, lalu menyembah, ah, Gusti Hamba adalah seorang bodoh dan hanya pandai memainkan beberapa lagu mana pantas Hamba menjadi pemimpin para yogur yang pandai di Majapahit. Untuk menjadi pemukul gamelan biasa saja Hamba sudah kurang patut. Jangan merendah, Pak Lenjer. Aku bisa menolong engkau menjadi pemimpin penabuh gamelan di keraton, atau setidaknya menjadi penabuh gambang di sana. Bukan main girang hati orang tua itu, karena yogur manakah yang tidak merindukan kedudukan yang mulia itu untuk memperlihatkan di hadapan Seng Prabu Brawijaya sendiri untuk memainkan gamelan-gamelan pusaka yang sudah terkenal mempunyai suara yang luar biasa bagaikan gamelan dari surga. Demikianlah, dengan licin sekali pangeran bagus ku suara akhirnya dapat juga membujuk orang tua itu untuk menjadi jembatan dan penolong dia bertemu dengan Sariti. Di tengah hutan keledung yang liar, agak sebelah barat dusun Bekti, Jaka Galing dan Indra sedang melatih kawan-kawan mereka bermain pedang kedua teruna itu sambil duduk di bawah sebatang pohon beringin yang besar, melepaskan lelah dan memandang ke arah kawan-kawan mereka yang bermain pedang mencontoh mereka tadi. Mereka merasa puas karena kawan-kawan mereka memperoleh kemejuan pesat dan mereka tampak tangkas gesit galing kata Indra memecah kesunyian, bagaimana pendapatmu tentang tamu kita? Jaka Galing memandang dengan mulut tersenyum ia tidak heran mendengar pertanyaan ini, karena memang Indra berwatak gembira dan segala macam hal mungkin ditanyakan pemuda nakal ini istri Gendro Sakti itu memang harus dikasiah nih, jawabnya eh, eh, siapa yang menanyakan tentang dia yang kemaksud anaknya, puspasari itu bagaimana pendapatmu tentang gadis itu? Tanya Indra pula dia, ah, mengapa? Dia juga harus dikasiah nih. Sungguh malang nasibnya, ah, kawan, jangan berpura-pura lagi maksudku tentang kecantikannya memang dia cantik dan menarik, kata Jaka Galing sejujurnya nah, begitulah namanya orang jujur. Dengar, Galing, entah mengapa, tapi hatiku tertarik sekali padanya entah apanya yang menarik hatiku, agaknya, sepasang matanya yang bening dan indah, dihias bulu matanya yang lemtik dan alis matanya yang tajam dan panjang itulah agaknya. Sungguh mati, belum pernah aku melihat metu sehebat itu. Jaka Galing tersenyum memang sejak kecil antara dia dan Indra tak pernah ada rahasia dan mereka selalu bercakap-cakap denak. Sejujurnya hanya satu saja rahasianya yang disimpan, ialah bahwa dia adalah keturunan Prabu Brawijaya. Menurut pendapatku, agaknya, mulutnya lah yang menarik hati sekali, katanya setelah berpikir dan membayangkan gadis malang itu. Mulutnya? Indra memandang heran. Ya, mulutnya bibirnya manis benar, coba kau perhatikan. Seperti potongan gendawa Seng Arjuna, lengkung lekuknya demikian sepurna, tipis-tipis penuh dan halus kemerah-merahan, dan giginya bagaikan mutiara berderet. Dan, kau pernah melihat lesung pipitnya di sebelah kiri mulutnya? Aduh, memang manis benar mulut itu Indra memandang kawannya yang berbicara sambil menggigit bibir dan memandang ke langit itu, dan matanya terbelalak tiba-tiba ia menepuk pundak galing hingga pemuda itu terkejut. Ha, kalau begitu, kau pun terkena kata Indra sambil tertawa pahit. Ha, terkena apa maksudmu kau pun terkena panah asmara, kau jatuh cinta adanya, kawan, seperti, seperti halku pula Indra, kau gila memang, memang aku gila, gila kepada Puspasari, seperti kau pula. Ha, ha, dan Indra menepuk-nepuk bahu galing yang bidang. Indra, jangan kau bicara sembarangan aku tidak berolok-olok, kawan ketahuilah, kalau seorang pemuda mulai membayangkan bagian tertentu dari tubuh seorang darah, itu tandanya ia telah tergila-gila dan jatuh cinta. Yang terbayang di muka mataku hanya sepasang metu darah itu dan kau selalu membayangkan mulutnya, nah, itu berarti kau dan aku sama-sama mencintai Puspasari Indra, jangan berolok-olok. Dia adalah putri Adipati dan ayahnya adalah musuh besar ku apa salahnya. Ayahnya bukan anaknya dan anaknya berbeda daripada ayahnya hal itu tak menjadi soal, galing titik soalnya ialah, siapa di antara kita yang akan dipilih olehnya. Nah, inilah yang penting sudahlah, jangan kau berkelakar soal itu, Indra, biarpun kelakar, tapi tepat mengenai hatimu, bukan pada saat itu. Seorang pemuda datang berlari-lari dengan nafas terengah-ngah ia menuturkan bahwa sepasuakan besar dari Kadipaten Tandes sedang mendatangi ke arah hutan Kledung. Jaka Galing dan Indra meloncat dengan sigap dan mereka memberi aba-aba hingga semua kawan yang sedang berlatih pedang itu berlari menghampiri dan segera kembali ke dalam dusun Bekti. Persidangan kilat dibuka dan mereka mengatur siasat untuk menghadapi musuh. Menurut laporan para penyidik, jumlah barisan musuh berjumlah 100 orang lebih kita hanya berjumlah 30 orang senja nanti baru mereka akan tiba di hutan dan tentu mereka takkan menyerang malam-malam. Kita harus memperhatikan dengan diam-diam dan menanti sampai mereka membuat kemah untuk bermalam. Kemudian kita harus mengurung mereka dan menyalakan api di sekeliling mereka sambil melepas anak panah, sekarang marilah semua mengumpulkan kayu dan daun kering untuk bahan bakar, semua orang lalu berpencar dan mengumpulkan ranting-ranting dan daun. Kering laki perempuan, tua muda bekerja dengan sibuk dan bersatu hati, karena mereka tahu bahwa pekerjaan ini untuk kepentingan mereka semua bahkan puspasari yang tahu akan maksud mengumpulkan bahan bakar itu tidak mau ketinggalan, Dia ikut pula mengumpulkan daun kering bersama-sama gadis-gadis lain. Pada saat puspasari dan dua orang gadis lain mengumpulkan daun kering tiba-tiba ia melihat Indra berjalan menghampiri dengan senyumnya yang menawan hati. Dengan pejaman matu kanan, pemuda itu mengusir pergi dua gadis yang lain hingga ia berdiri berhadapan dengan puspasari yang masih memondong daun-daun kering yang dibungkus dengan ujung bajunya hingga kembetnya yang berwarna hijau. Muda itu tampak karena melihat yang datang adalah Indra, seorang daripada dua orang pahlawan penolongnya, ia lalu tersenyum sambil menundukan mukanya. Nona, mengapa kau bersusah payah membantu kami mencari daun kering? Tidak tahukah kau bahwa bahan bakar ini digunakan untuk menjebak dan melawan pasukan-pasukan ayahmu Indra memang biasa berkata secara langsung dan berterus terang. Puspasari memandang dengan dua matu bintangnya yang menimbulkan kagum bagi Indra, lalu berkata dengan suara tetap, Aku telah berada di sini dan menjadi orang sini aku tidak tahu pasukan siapa yang hendak kita musuhi, pokoknya aku tahu pasti bahwa pasukan yang datang itu adalah musuh kita dan kedatangan mereka tidak bermaksud baik. Mengapa aku harus tidak membantu Indra terbelalak memandang dan kekagumannya meningkat? Adinda yang manis, kau sungguh hebat, makin percayalah aku kepada suara hatiku yang setiap saat berbisik-bis pada kupus pasari memandang heran. Kata-kata pemuda ini merupakan teka-teki baginya, apa maksudmu? Raden maksudku, pertama-tama jangan kau sebut aku Raden, karena aku hanyalah seorang putra lurah biasa saja dan sebutan kang mas cukup baik bagiku. Kedua, yang kemaksudkan suara hatiku itu ialah bisikan-bisikan yang terdengar dari sebelah dalam gadaku dan berkata bahwa aku, mencintaimu pus pasari memandang dengan mulut ternganga. Belum pernah selama hidupnya ia berhadapan dengan seorang pemuda yang begitu sopan santun sikapnya, tapi yang bicaranya begitu terung terang tanpa tendeng aling-aling hingga kalau tidak melihat pandang matu dan gerak gayanya yang penuh kesopanan, tentu akan menimbulkan dugaan bahwa ia adalah seorang pemuda yang tidak tahu adat dan kurang ajar. Nah, kau sudah tahu sekarang apa yang terkandung dalam hatiku, maka jangan kau menjadi heran kalau melihat cahaya mesra keluar dari mataku pada saat memandangmu, pus pasari menjadi gagu dan tak dapat mengucapkan sepatah katapun, hanya beberapa kali menelan ludah dengan wajah kemerah-merahan dan matu lebar terbelalak. Kemudian gadis ini tertawa kecil dan membalikan tubuh dan lari tapi, Indra masih mendengar gadis itu berkata perlahan, Hai, hai, kau, lucu, Kang Mas Indra sepeninggal pus pasari, Indra menepuk-nepuk kepalanya yang berambut keriting itu sambil berkata perlahan, Jelaka 12. Aku menyatakan cintaku dan dia hanya menganggap aku lucu. Ah, betapapun juga, aku lebih cepat daripada jaka galing sambil tersenyum-senyum Indra lalu menghampiri kawan-kawannya dan memberi petunjuk untuk mengikat ranting-ranting dan daun-daun itu menjadi satu hingga lebih mudah dibawa. Sementara itu, pus pasari termenung memikirkan kata kat Indra tadi ia menganggap Indra seorang pemuda yang sangat jujur dan menarik, akan tetapi, hati gadis itu diam lebih condong kepada jaka galing yang berwatak pendiam dan sungguh-sungguh ia telah jatuh hati kepada jaka galing pada saat mereka bertemu untuk pertama kali di dalam hutan beberapa hari yang lalu. Setelah hari menjadi senja, para penyelidik memberi laporan bahwa pasukan dari Tandes telah tiba di luar hutan, dan bahwa pasukan itu terdiri dari 120 prajurit pilihan dan dipimpin sendiri oleh Senopati Suranata yang terkenal gagah perkasa dan malang bagi mereka, karena Senopati yang telah berpengalaman dan berlaku hati-hati itu tidak membawa tentaranya memasuki hutan, akan tetapi membuat perkemahan di pinggir hutan. Jaka galing dan Indra mengatur siasat baru. Setelah hari menjadi gelap benar barulah kedua pemuda itu membawa ke-28 kawannya menuju ke tempat di mana pasukan Suranata berkumpul. Pada saat itu Suranata sedang mengadakan perundingan dengan para pembantunya, mengatur siasat yang akan dilakukan besok pagi-pagi untuk menyergap dan menolong Dewi Cahyaning Sih dan putrinya. Tiba-tiba terdengar suara ketawa dari dalam hutan, diikuti suara Jaka galing yang keras. Suranata! Kau hendak menangkap aku? Ha, ha! Kau dan anak buahmu yang sepengecut ini, mendak menangkap aku? Lucu benar Suranata dan kawan-kawan cepat memandang dan mereka melihat Jaka galing dengan obor di tangan sedang berdiri di bawah sebatang pohon Johar. Itu dia Jaka galing berkata Dewi Pa dan di dalam hatinya ia merasa heran sekali karena sebenarnya ia tidak menduga akan bertemu dengan Jaka galing di situ. Ia tidak kenal dengan dua orang pemuda bertopeng yang menyergapnya dan membunuh kawan-kawannya, dan hanyalah siasat Adipati Gendro Sakti Belaka yang mengharuskan ia bercerita di luar bahwa perampok itu adalah Jaka galing. Sementara itu, Suranata yang merasa marah karena ejekan Jaka galing, diam-diam memberi tanda dan seorang ahli panah yang ulung meluncurkan beberapa batang anak panah ke arah tubuh Jaka galing. Tapi tiba-tiba obor di tangan Jaka galing dipadamkan dan keadaan di bawah pohon Johar menjadi gelap Surata dan anak buahnya tidak tahu apakah anak panah itu berhasil mengenai sasarannya atau tidak. Akan tetapi, sekali lagi terdengar suara ketawa Jaka galing yang berkata, Suranata, kalau kau memang benar laki-laki perwira, majulah ke sini. Atau kau takut kepadaku Suranata adalah seorang yang telah kenyang mengalami pertempuran, maka hatinya sedikit pun tidak merasa gentar menghadapi Jaka galing. Maju, serbu dan tangkap dia hidup-hidup ia memberi perintah dan beberapa orang perjurit yang bertugas sebagai pelapor dan petunjuk jalan segera memasang obor yang telah disediakan dan majulah mereka memasuki hutan lebat itu, didahului oleh regu obor hutan yang tadinya gelap dan penuh pohon-pohon raksasa itu kini menjadi terang dan di mana-mana terdapat bayang-bayang pohon yang menyeramkan. Setelah maju dan mencari-cari sampai beberapa lama tapi tak menemukan Jaka galing atau kawan-kawannya, Suranata menjadi curiga, maka ia lalu memerintahkan kepada tentaranya untuk mundur dan keluar lagi dari hutan gelap itu tapi terlambat. Di sekeliling mereka, terdengar sorak-sorak yang ngeriuh dan tiba-tiba tampak api bernyala-nyala di sekeliling tempat itu tidak ada jalan keluar. Dan pada saat semua para jurid merasa bingung dan panik, tiba-tiba datang anak panah bagai hujan menyerang mereka dari segala penjuru. Beberapa orang para jurid memekik angeri dan roboh terkena anak panah. Berlindung di belakang pohon Suranata memberi perintah, karena serangan anak panah itu datang dari segala jurusan hingga tak mungkin menggunakan tameng untuk melindungi diri Suranata sendiri yang berkepandaian tinggi, dapat mendengar suara anak panah yang mengarah kepadanya hingga dapat menangkis dengan tepat. Mendengar aba-aba ini, para para jurid lari tunggang-langgang di sekitar tempat ini untuk berlindung di balik pohon, tapi karena jumlah mereka banyak dan keadaan gelap setelah banyak pemegang obor menjadi korban anak panah musuh, maka mereka saling tabrak dan berdesak-desakan. Serangan anak panah dari pihak jaka galing dan kawan-kawannya makin menghebat, bahkan kini di ujung anak panah dipasang api. Sungguh kasehan para jurid Suranata yang diserang habis-habisan tanpa dapat membalas sama sekali itu. Suranata menyesal sekali mengapa ia tadi menuruti nafsu amarahnya dan mengejar ke dalam hutan. Kalau ia berada di luar hutan, tak mungkin mereka menjebak seperti ini. Mundur teriaknya. Tapi para anak buahnya bingung, harus mundur kemana? Di belakang mereka api juga telah berkobar. Hayo mundur, serbu bagian belakang. Cari jalan keluar kembali Suranata memberi komando dan sisa-sisa perjurit-perjuritnya lalu berlaku nekat dan lari menyerbu ke arah dari mana mereka tadi datang. Ketika mereka telah tiba di dekat api yang berkobar, ternyata api yang menyala itu hanyalah daun-daun kering yang diikat menjadi satu, bukan pohon-pohon hutan terbakar seperti yang mereka duga semula dengan menggunakan tombak. Mereka berhasil mengobrak abrik api dan memadamkannya, lalu menerobos keluar di antara hujan anak panah yang kini. Ditujukan ke arah jalan keluar itu. Kembali banyak korban jatuh, tapi sisa tentara Suranata berhasil keluar dari kepungan dan kembali keluar dari hutan ketika Suranat memeriksa keadaan barisannya, ternyata tinggal 57 orang lagi. Ternyata bahwa selain terbinasa di dalam hutan, banyak pula yang melarikan diri dan tidak kembali lagi. Suranata marah sekali. Ia lalu memerintahkan beberapa orang anak buahnya untuk pergi ke tandas dan minta bantuan seratus orang prajurit lagi. Malam hari itu juga, tiga orang pesuruh itu naik kuda menuju ke Kadipatan untuk menyampaikan permintaan bantuan dari Suranata. Akan tetapi, di tengah jalan ketiga orang pesuruh ini tiba-tiba diterkam oleh Jaka Galing dan kawan-kawannya dan sebentar kemudian Indra sendiri dan dua orang kawannya menggantikan tiga orang pesuruh itu menuju ke tandas. Jaka Galing yang sudah menyelidiki keadaan dan kekuatan barisan tandas, tahu bahwa para prajurit yang berkumpul di Kadipatan dan menjadi orang-orang kepercayaan gendero sakti berjumlah 300 orang, maka ia mengatur siasat untuk memancing semua prajurit pengawal itu ke dalam hutan. Pada keesokan harinya, barulah Indra dan dua orang kawannya tiba di tandas, dan sedikit pun tak mengira bahwa di Kadipatan sendiri telah terjadi peristiwa hebat. Pada malam tadi Pangeran Bagus Kuswara dengan mendapat bantuan Kilenjer Tukang Gambang, pada malam hari menjelang fajar setelah gendero sakti tidur pulas, berhasil mengadakan pertemuan dengan Sariti. Kedua orang muda yang hanya indah rupa dan kulit tapi sebenarnya kotor dan buruk isi ini, semenjak bertebu pada pertama kali ia telah jatuh hati dan atas petunjuk Kilenjer, mereka mengadakan pertemuan yang mesra di dalam Taman Kadipatan. Memang benar sebagaimana dikatakan orang bahwa perbuatan susat adalah awal segala malapetaka. Pertemuan ini dapat terlihat oleh seorang jurutaman yang menaruh dendam kepada Sariti karena orang tua ini pernah mendapat marah dari si jelita ini. Kini melihat betapa Sariti mengadakan pertemuan rahasia dengan Pangeran Bagus Kuswara yang menjadi tamu agung, jurutaman ini cepat menyelinap di antara tertumbuhan bunga di taman dan langsung menuju ke dalam gedung. Ia tahu benar di mana letak kamar Adipati Gendrosakti dan benar saja, pintu kamar Adipati itu tidak terkunci karena ketika Sariti meninggalkan kamar itu untuk pergi ke taman, ia hanya merapatkan saja daun pintunya. Adipati Gendrosakti terkejut sekali ketika membuka matu dan melihat jurutaman menggoyang-goyang ibu jari kakinya dan memanggil-manggil namanya. Eh, mengapa kau berani mengganggu aku, jurutaman bentaknya marah? Ampun, Gusti Adipati hamba melihat hal yang ganjil dan luar biasa sekali dilakukan oleh Gusti Ayu Adipati Gendrosakti cepat memandang ke arah sisi kirinya dan melihat tempat itu kosong. Gusti Musariti berada di mana? Tanyanya cepat. Gusti Adipati, marilah ikut hamba dan menyaksikan sendiri jurutaman menjawab perlahan. Pucatlah muka Gendrosakti. Ia menyambar sebilah keris yang tergantung di dinding, lalu mengikuti jurutaman itu. Dan setelah tiba di tempat itu, ia melihat pemandangan yang membuat giginya berbunyai berkeretak-keretak dan kedua matanya berputar-putar karena marahnya. Cambang bauknya seakan-akan berdiri. Dengan sekali lompat ia telah berada di depan sepasang merpati yang sedang berkasih kasehan itu. Pangeran Bagusku Suara terkejut sekali dan memandang ketakutan, tapi ia tidak banyak diberi kesempatan. Tangan Gendrosakti yang besar dan kuat itu diayun dan keris itu beberapa kali masuk dan keluar dari dada. Pangeran Bagusku Suara hingga darah merah menyembur keluar dari dadanya dan tubuhnya lemas lalu roboh tanpa dapat bersuara lagi. Sariti menjatuhkan diri berlutut di depan Gendrosakti sambil menangis memohon ampun. Perempuan rendah! Kau pun harus dibunuh Gendrosakti menendang tubuh Sariti hingga bergulingan, lalu ia mengangkat kerisnya untuk ditusukan tapi melihat wajah kekasihnya itu memandangnya dengan penuh kesedihan dan ketakutan, tiba-tiba tangannya menjadi lemas dan amarahnya lenyap seketika. Ampun, Kanda Adipati, hamba, hamba tidak berdaya, pangeran telah memaksa hamba dan hamba takut untuk menolaknya. Hamba sedang berada di taman ini dan, dan Gusti Pangeran datang apakah daya hamba? Apakah hamba dapat mengusirnya? Ampun, Kang Mas, pada saat itu terdengar orang berkata, bohong. Ananda Adipati, selirmu ini memang berbahaya sekali, hingga ia berani memfitnah Gusti Pangeran hingga kau sampai berani membunuhnya yang berkata ini adalah Kia Geng Bandar. Orang tua ini merasa terkejut sekali melihat betapa Pangeran Bagusku suara terbunuh mati. Tadinya ia merasa heran mengapa Pangeran itu belum juga memasuki kamarnya, maka ia lalu keluar mencarinya dan kebetulan sekali pada saat ia tiba di situ, Pangeran Bagusku suara tak bernafas lagi. Biarpun Adipati Gendrosakti sedang marah kepada selirnya terkasih, akan tetapi mendengar kata-kata Sariti kemarahannya berkurang. Kini mendengar ucapan Kia Geng Bandar dan melihat orang tua itu muncul, ia teringat akan bahaya yang mengancam dirinya kalau sampai Seng Prabu mendengar bahwa ia telah membunuh seorang putranya, tentu Maharaja itu akan marah dan menghukumnya. Tiba-tiba ia mendapat akal, dan setelah melihat ke kanan kiri tak melihat siapapun juga di dalam taman itu, secepatnya ia melompat menerkam dan menyerang Kia Geng Bandar dengan kerisnya. Apakah daya seorang tua menghadapi serangan Adipati Gendrosakti yang didaya itu? Beberapa kali keris Adipati itu menancap di ulu hatinya dan Kia Geng Bandar roboh binasa tanpa dapat mengeluarkan sedikitpun keluhan. Kang Mas Adipati, kau telah membunuh tamu-tamu agung itu, bagaimana ini? Sariti akhirnya mengeluarkan keluhan dengan tubuh menggigil. Adipati Gendrosakti menjatuhkan dirinya di atas bangku yang berada di taman. Biarpun hawa malam itu dingin sekali, tapi ia merasa panas dan jidatnya berpeluh ia menghela nafas panjang lebar dan pikirannya ruwet dan bingung. Kang Mas Adipati, kalau kau dapat mengampuni saya dan masih percaya kepada saya, maka masih ada jalan baik untuk menghindarkan diri dari kemurkaan Seng Prabu. Tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian malam ini, maka lebih baik kita kabarkan bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh musuh kita, yaitu Jakagaling. Katakan saja bahwa Jakagaling dan beberapa orang kawannya memasuki taman dan hendak membunuhmu, dan bahwa pangeran Kuswara dan Kiageng Bandar hendak membantumu, tapi mati terbunuh. Bagaimana pikiranmu Kang Mas bersinarlah cahaya terang dalam pikiran Adipati Gendro Sakti yang sedang gelap dan bingung. Ia berdiri dan memeluk selirnya sambil berbisik, Sari, aku maafkan kau. Tapi janganlah kau berbuat bodoh lagi lain kali. Akalmu tadi bagus sekali dan agaknya itulah satu-satunya jalan bagi kita menyelamatkan diri, setelah bermufakat dan mencari akal, Adipati Gendro Sakti lalu menggunakan keris untuk menusuk lengan kirinya sendiri hingga mengalirkan darah ia lalu merobohkan diri di atas tanah dan Sariti lalu berteriak-teriak minta tolong dengan suara nyaring sambil menangis dan berlutut di depan tubuh Adipati Gendro Sakti. Para pengawal dan penjaga malam yang mendengar jerit tangis dalam taman, berlari-lari menghampiri dan alangkah terkejutnya mereka melihat Adipati Gendro Sakti rebah dengan-dengan lengan berdarah serta melihat kedua tamu agung itu telah binasa. Segera Adipati Gendro Sakti diangkut ke dalam dan kedua jenazah itu pun dibawa ke dalam rumah. Maka berceritalah Adipati Gendro Sakti dan Sariti betapa pada malam itu ketika mereka berdua sedang menghibur para tamu agungnya di dalam taman, tiba-tiba datang jaka galing dan lima orang kawannya dan menyerang mereka karena serbuan itu tak terduga datangnya. Maka kedua orang tamu agung kena terbunuh dan Adipati Gendro Sakti sendiri mendapat luka sebelum mereka sempat minta tolong. Cerita ini memang meragukan, tapi siapakah yang berani menyangkal cerita yang keluar dari bibir Sariti dan Adipati Gendro Sakti? Kijuru Taman yang mengetahui peristiwa itu saja tidak berani membuka mulut. Juga Kilenjer, tukang gambang yang menjadi penghubung Natara Pangeran Bagus Kuswara dan Sariti, tak berani menceritakan pengalamannya, karena itu berarti mencekik leher sendiri. Namun, pada keesokan harinya, kedua orang tua itu telah lenyap dan tak seorang pun mengetahui ke mana mereka pergi. Yang mengetahui hal ini tentu saja hanya Adipati Gendro Sakti dan Sariti serta orang-orang kepercayaannya yang diperintahkan membawa pergi dan membunuh kedua orang tua bernasib malang itu. Demikianlah, ketika pagi-pagi hari Indra beserta kedua kawannya tiba di tandes, ia mendengar peristiwa yang hebat itu dan kembali ia mengutuk akan kekejaman Adipati Gendro Sakti Karena ia tahu betul bahwa kabar itu bohong dan menyangka bahwa yang membunuh Pangeran Bagus Kuswara dan Kia Geng Bandar tentu Adipati itu sendiri, walaupun ia masih merasa heran dan tidak tahu akan sebab-sebabnya. Ketika ia minta menghadap Adipati Gendro Sakti, ia diterima dan Adipati itu merasa terkejut sekali mendengar kata-kata Indra. Aduh, Gusti Adipati, celaklah hamba sekalian kali ini. Pasukan-pasukan yang menyerang Jakagaling telah dihancurkan dan anyak yang tewas maka mohon dikirim bala bantuan yang besar jumlahnya akan tetapi pada saat itu, para perwira yang berada di situ merasa heran karena tidak mengenal Indra dan dua kawannya, maka seorang di antara mereka membentak. Hi, anak muda, siapa kau dan siapa yang menyuruhmu membuat laporan ini? Ia menyembah dan berkata, hamba bertiga adalah prajurit-prajurit dari dusun pedukuan yang secara sukarlah membantu pasukan Gusti Suranata karena kami pun merasa benci kepada Jakagaling dan kawan-kawannya yang menjadi perampok akan tetapi, malam tadi kami sekalian telah disergap dan diserang oleh pasukan perampok yang besar jumlahnya dan mengalami kekalahan hebat. Untuk mendengar laporan ini, ributlah semua orang dan Adipati Gendro Sakti lalu memukul-mukul meja di depannya. Celaka. Si keparat Jakagalingnya harus dibasmi dan dimusnahkan dari muka bumi. Hi, para perwira jangan menyianyikan waktu lagi bahwa semua prajurit ke hutan geladu gempur perampok-perampok yang kurang ajar itu, dan kau, Raden Chandra, bawa seregu prajurit untuk cepat-cepat memberi kabar kepada Gusti Prabu di Majapahit tentang tuasnya Pangeran Bagus Kuswara dan Ki Ageng Bandar. Beritahukan bahwa di daerah Tandes timbul pemberontakan yang dipimpin oleh Galing dan berpusat di tengah hutan Kledung maka berengkatlah perwira yang bernama Raden Chandra itu membawa 12 prajurit berkuda dan mereka menuju ke Majapahit untuk menyampaikan berita itu. Sementara itu, perwira-perwira lainnya mengerahkan seluruh prajurit dan dengan membawa Indra serta dua orang kawannya sebagai petunjuk jalan, mereka lalu berangkat ke hutan Kledung biarpun mereka lelah sekali, Indra diam-diam tertawa geli dan kegembiraannya tak kenal batas melihat hasil pancingannya ini. Ia maklum bahwa Jakagaling telah siap dengan rencananya. Diam-diam ia mengatur sedemikian rupa hingga perjalan itu makan waktu sehari penuh hingga ketika mereka tiba di hutan Kledung dari lain jurusan, hari telah menjadi gelap. Senopati Suranat dengan gelisah menanti bala bantuan yang tak kunjung datang ia melarang prajurit-prajuritnya pergi menjauhi perkemahan, takut kalu-kalu datang serbuan lagi. Jakagaling telah menjalankan siasat yang cerdik dan hendak mencari kemenangan tanpa mengorbankan kawan-kawannya. Ketika melihat bahwa Indra telah dapat memancing pasukan bala bantuan dari tandes di luar hutan, ia lalu mengajak beberapa orang kawannya mengintai dari dalam hutan. Kemudian, setelah memberi petunjuk-petunjuk, ia lalu memberi aba-aba dan dengan riuh rendah mereka bersorak-sorak sambil melepaskan anak panah dari dalam hutan. Indra segera memberitahu kepada para perwira sambil berteriak. Nah, itulah mereka, di dalam hutan hayo serbu mereka pasukan-pasukan baru ini berjumlah hampir 200 orang. Mereka lalu menyerbu ke dalam hutan yang gelap. Belum beberapa lama terjadi pertempuran beberapa orang di antara mereka roboh terkena anak panah yang dilepas oleh galing dan anak buahnya. Tapi karena para prajurit itu menggunakan tameng untuk melindungi diri, maka yang dapat dirobohkan hanya beberapa orang saja. Galing lalu mengajak kawan-kawannya mundur dan tiap kali ia telah berada jauh, Ia sengaja menyuruh kawan-kawannya berteriak-teriak untuk memberitahu tempat mereka kepada pasukan yang mengejar itu. Sementara itu, beberapa orang kawan lain juga menggunakan anak panah menyerang pasukan suranata yang berkemah di luar hutan. Mereka ini hanya mengganggu belaka dan tidak datang dekat, sekedar memberi tanda bahwa para perampok berada di dalam hutan dan membuat suranata dan para anak buahnya berjaga-jaga sambil membalas dengan melepaskan anak panah. Setelah para pasukan bala bantuan itu menegjar sampai dekat pinggir hutan di mana pasukan suranata berada, galing lalu mengajak kawan-kawannya bersembunyi dan bersatu dengan kawan-kawan yang mengganggu suranata. Sementara itu, Indra lalu berseru kepada para perwira. Nah, mereka telah lari sampai di luar hutan. Bagus sekali. Mereka takkan dapat bersembunyi lagi. Lihat itu di luar hutan mereka berkumpul, lekas serbu para perwira tak dapat melihat nyata dalam gelap itu, mereka hanya melihat remang-remang bahwa di luar hutan memang berkumpul banyak sekali orang dan bahkan dari jurusan itu datang anak-anak panah yang banyak sekali. Maka mereka lalu memberi aba-aba dan semua perjurit mereka menyerbu keluar hutan dengan golok dan tombak di tangan. Sebaliknya, pasukan suranata ketika tiba-tiba melihat banyak sekali orang keluar dari hutan dan lari menyerbu, menyangka bahwa itu adalah barisan jaka galing. Mereka cepat-cepat mempersiapkan diri. Dan terjadilah perang tanding di dalam gelap, dibarengi pekik-pekik kesakitan dari mereka yang roboh terluka dan pekik-pekik kemenangan dari mereka yang berhasil direbohkan seorang lawan untuk kemudian direbohkan oleh kawan lain. Keadaan menjadi hirup pikuk dan ramai. Pada saat itu, jaka galing memeluk indera dan memuji mujahnya dan semua kawan mereka bersukaria sambil menonton pertempuran hebat yang terjadi di luar hutan. Akhirnya suranata dapat juga mengenali pasukan yang menyerbu mereka, demikian pun di pihak pasukan bala bantuan. Tapi hal ini telah terlambat karena di kedua pihak telah banyak jatuh korban. Mereka lalu berkumpul dan menyesali kecerobohan masing-masing dan menuturkan pengalaman masing-masing yang menyedihkan. Siapakah tiga orang yang memberi laporan ke tandes itu seorang perwira bertanya kepada suranata. Memang kami telah mengutus tiga orang utusan untuk memberi laporan dan minta bantuan, tapi mengapa mereka itu menyesatkan kalian dan bahkan menjebakah hingga kita bertempur sendiri? Mungkin pesuruh-pesuruhmu itu berubah pikiran dan menjadi pengkhianat di dalam gelap. Mereka mencari Indra dan dua orang kawannya, tapi sia-sia belaka. Suranata merasa gemas sekali dan membanting-banting kaki, apalagi setelah mendengar dari para perwira itu bahwa ketiga orang utusan itu sama sekali berbeda wajah dan potongan tubuhnya dengan tiga utusannya. Mereka itu utusan palsu. Keparat benar jaka galing. Tentu mereka telah menangkap para pesuruh kita menggantikannya dengan kawan perampok yang sengaja memasang perangkap. Sungguh memalukan biarlah malam ini kita beristirahat di sini dan besok pagi kita kumpulkan semua tenaga untuik mencari dan menyerbu ke dalam hutan kata seorang perwira dengan marah. Usul ini diterima baik dan semua orang beristirahat, menyesali nasib dan kelalaian mereka. Prabu Brawijaya tengah duduk bersiniwaka, dihadap oleh Par Senopati dan pembesar lain, Seng Prabu yang telah lanjut usianya itu masih kelihatan gagah dan tampan, dengan pakaian nake Prabu yang indah dan duduk di atas sehingga sana berukir dan terhias emas permata. Para Senopati yang menghadap tampak gagah perkasa dan para selir dan pelayan yang duduk di belakang Seng Prabu semua cantik-cantik dan berpakaian indah. Keadaan Prabu Brawijaya dan segala yang berada di sekelilingnya menunjukkan kejayaan negara Majapahit, dan sesuai pula dengan nama besar Maharaja itu yang terkenal adil bijaksana dan sidik permana. Di antara Senopati yang menghadap, tampak Patih Gajah Mada yang terkenal sebagai Banteng Majapahit, seorang yang cakap dan sakti dan yang telah berjasa besar dalam usahanya memuliakan nama negara Majapahit. Tampak pula para bupati dan nayaka yang gagah dan di depan di sebelah Patih Gajah Mada tampak pula Pangeran Lembung Pangarsa, yakni putra Prabu Brawijaya yang terkenal sakti Mandragunadan. Banyak mendapat pelajaran ilmu dari Patih Gajah Mada sendiri. Berbeda dengan Pangeran Bagus Kuswara, Raden Lembung Pangarsa ini suka akan keperwiraan dan kegagahan. Prabu Brawijaya tengah membicarakan hal adip pati gendro sakti yang telah lama tidak menghadap dan tentang kepergian kia geng bandar yang diutus meninjau kadip paten itu. Patih Gajah Mada berakata, menurut warta yang telah hamba dengar dari para penyelidik, keadaan di tandes tidak sangat mengembirakan. Ada berita bahwa Bimas Adipati Gendro sakti kurang memperhatikan keadaan rakyat di tandes dan sudah beberapa bulan tak pernah keluar meninjau keadaan daerahnya. Agaknya ada sesuatu terjadi di kadip paten itu, Gusti, Seng Prabu membenarkan sangkaan patihnya. Mudah-mudahan saja tidak terjadi sesuatu karena dulu gendro sakti adalah seorang hamba yang baik dan perwira, belum lama mereka bercakap-cakap, datanglah penjaga yang memberitahukan bahwa ada utusan datang dari tandes dan tampaknya tergesa-gesa sekali Seng Prabu lalu memberi perkenan agar mereka langsung menghadap. Raden Chandra, utusan dari tandes itu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah di hadapan Seng Prabu Brawijaya lalu menangis. Eh, eh, Punggawa! Tak patut bagi seorang prajurit untuk menjatuhkan air mata. Kemana perginya keteguhan hatimu bentak patih gajah mada kepada Raden Chandra? Hem, prajurit tandes bersifat wanita, mudah sekali menangis, pangeran lembu pangarsa juga mencela. Mendengar celaan-celaan ini, Raden Chandra cepat menggunakan tangannya menyekai rematanya dan menyembah lagi sambil berkata, Ampun beribu ampun Gusti Sinuhun, hamba tak dapat menahan keluarnya waspa karena dorongan hati hamba sedih. Mohon ampun bahwa kedatangan hamba membawa berita duka, Gusti, Punggawa, katakanlah apa yang menjadi tugasmu sebagai seorang utusan, kata Prabu Brawijaya dengan suara halus. Telah terjadi peristiwa maut di Kadipaten Tandes, Gusti yang mulia. Kadipaten Tandes telah-telah diserbu oleh seorang pemberontak bernama Jakagaling dan pemberontak itu menyerang Gusti Pangeran Bagus Kuswara dan Ki Ageng Bandari yang sedang dijamu oleh Adipati Gendro Sakti dan Garwanya di dalam taman. Dan, dan Gusti Pangeran berdua dengan Ki Ageng Ela tewas terbunuh oleh Jakagaling, sedangkan Gusti Adipati telah terluka. Gusti, ya jagat Dewa Batara, Seng Prabu berseru sambil menggunakan tangan kanannya menyentuh dada kirinya untuk menenteramkan hatinya yang terpukul. Coba kau tuturkan yang jelas, Punggawa. Maka Raden Chandra lalu menceritakan betapa di waktu malam hari, ketika Adipati Gendro Sakti sedang menjamu kedua tamu agung itu di dalam taman, datanglah Jakagaling beserta beberapa orang perempok yang langsung menyerang Adipati Gendro Sakti. Pangeran Bagus Kuswara dan Ki Ageng Bandar Maju membantu, tetapi keduanya tewas di ujung keris Jakagaling, sedangkan Seng Adipati sendiri mendapat luka. Keparat betul Jakagaling. Ramanda Prabu, perkenankan hamba pergi menangkap si keparat itu. Pangeran Lembu Pangarsa memajukan diri dengan muka merah mendengar betapa adikannya terbunuh oleh Jakagaling. Tapi Patih Gajah Mada berkata, Gusti Pujaan hamba, sungguhpun perbuatan Jakagaling itu sangat kurang ajar dan harus dihukum, akan tetapi perbuatannya itu masih belum diketahui sebab-sebabnya. Sebaliknya, menurut pertimbangan hamba, Adipati Gendro Sakti ternyata telah menyianyikan kepercayaan paduak sebagai seorang Adipati yang mengatur Kadipaten Tandes. Buktinya, telah ada seorang pemberontak meraja lelah dan bahkan ia sebagai seorang yang berkuasa penuh di desa Tandes, tak mampu menjaga keselamatan dua orang utusan paduka. Pantaskah ini bagi seorang pembesar yang telah dipercaya puteraku Lembu Pangarsa, kau siapkan barisan secukupnya untuk mengiringkan aku ke Tandes. Aku sendiri akan menyelidiki perkara ini dan akan memberi hukuman kepada pemberontak itu. Kakang Patih, harap kau wakili aku menjaga peraja maka berangkatlah Prabu Brawijaya dengan sekalian pengiring dan prajurit terutama di bawah pimpinan Pangeran Lembu Pangarsa yang gagah perkasa. Di sepanjang jalan, rakyat dari dusun-dusun yang yang dilalui oleh rombongan Seng Prabu Brawijaya, bahkan rakyat dari dusun-dusun yang telah mendengar akan lewatnya rombongan agung ini, datang berduyun-duyun menyambut dan berlutut di kanan-kiri jalan sambil menaburkan bunga-bunga. Sedangkan Seng Prabu yang terkenal bijaksana dan pemurah, beberapa kali sengaja turun dari kuda dan mengajak paman-paman tani bercakap-cakap, menanyakan tentang kemajuan sawah dan tentang keadaan penghidupan di dusun, bahkan tidak lupa memberi hadiah-hadiah kepada mereka. Tentu saja kebijaksanaan ini disambut oleh rakyat dengan penuh kegembiraan, dan rasa cinta dan bakti mereka terhadap Seng Prabu Majapahit makin menebal pengeran lembu pengarsa yang tampan dan gagah duduk di atas kuda putihnya bagaikan seorang ksatria gagah perkasa dari negara pendawa, hingga orang-orang yang memandang menjadi kagum dan para gadis dusun memandang dengan mat merayu dan terpesona hingga wajah dan kegagahan raden lembu pengarsa itu terukir dalam hati mereka dan tak mudah dilupakan. Ketika rombongan Seng Prabu Brawijaya tiba di dekat hutan Kledung, mereka melihat pasukan-pasukan yang dipimpin Suranata berada di pinggir hutan itu. Suranata dan para perwira lainnya terkejut sekali melihat bahwa datang itu adalah rombongan dari Majapahit yang dikepalai oleh Seng Prabu sendiri maka dari jauh-jauh mereka telah mengatur persiapan menyambut kedatangan Seng Prabu Brawijaya dengan segala kehormatan. Telah dua hari berturut-turut pasukan Suranata ini menyerbu ke dalam hutan, tapi serabuan mereka gagal selalu karena jaka glaing yang cerdik dan mempunyai pembantu-pembantu yang cepat dan tangkas itu selalu dapat mengetahui lebih dulu akan maksudnya dan dapat menjauhkan diri tepat pada waktunya. Berkali-kali Suranata menyerbu tempat kosong hingga ia makin marah saja. Ia menyuruh anak buahnya mengobrak abrik dan membakar rumah-rumah dusun bekti yang telah dikosongkan dan ditinggalkan oleh jaka glaing. Di waktu malam Suranata tidak berani berdiam di dalam hutan, tapi mengajak anak buahnya bermalam di luar hutan. Karena kegagalan-kegagalan ini, maka hatinya menjadi lemah dan nafsu bertempurnya menjadi berkurang. Maka pada hari ketiga, ia masih berada di luar hanya mengutus beberapa orang menyelidik masuk ke dalam hutan dan mencari tahu tentang gerakan-gerakan musuh. Ketika Prabu Brawijaya mendengar bahwa pasukan itu datang dari tandes dan sedang melakukan pengejaran atas jaka glaing dan kawan-kawannya, ia lalu memanggil menghadap Suranata untuk ditanyai tentang segala peristiwa yang terjadi di tandes. Ketika Seng Prabu mendengar bahwa puterinya Cianing Sih Jekuga diculik oleh jaka glaing, Seng Prabu tak dapat menahan lagi kemarahan hatinya. Ia lalu memimpin sendiri para prajurit Majapahit dan bersama pangeran lembu-pangarsa lalu menyerbu ke dalam hutan. Pada saat itu, jaka glaing sedang duduk melamun seorang diri di pinggir sebuah anak sungai yang berair jernih. Ia duduk di dekat air, di atas sebuah batu dendan memandangi daun-daun kering dihanyutkan air. Pikirannya melayang jauh. Tadinya ia termenung memikirkan keadaan Suranata yang dipermainkan itu dengan hati geli dan senang. Kemudian ia teringat kepada Gendro Sakti dan air mukanya segera berubah menjadi keruh dan muram tanda hati tak sedap dan marah. Ia merasa gemas sekali mengingat akan kejahatan Gendro Sakti. Sakit hati mengingat pembunuhan atas kakeknya yang terkasih belum juga terbalas, kini tambah lagi denak fitnah Adipati Jahanam itu bahwa ia telah membunuh Pangeran Bagus Kuswara dan Ki Ageng Bandar. Sungguh kurang ajar sekali. Ia sedang memikir-mikirkan dan mencari jalan keluar untuk dapat bertemu muka dan membalas dendamnya kepada musuh besarnya itu. Tiba-tiba ia mendengar suara tindakan kaki perlahan-lahan di belakangnya dan berkat kewaspadaannya, ia cepat meloncat dan menghadapi orang yang baru datang dengan perlahan-lahan itu. Tapi ketika melihat bahwa yang datang diam-diam itu tak lain adalah Puspasari, wajah Caka Galing berubah kemerah-merahan. Aha, ku sangka siapa, Kang Mas Galing, terkejut kau melihat aku datang tanya Puspasari dengan senyum yang manis. Telah beberapa kali gadis ini bercakap-cakap dengan Galing dan keramahan mereka membuat mereka cepat dapat melenyapkan rasa segan dan malu-malu hingga perhubungan mereka dalam beberapa hari saja telah menjadi erat seperti kakak beredik. Hanya terhadap Indra, Puspasari masih malu, karena jejaka itu tanpa tendeng aling-aling lagi tiap kali bertemu dengannya selalu memperlihatkan perasaan hatinya yang mencinta. Tidak, Puspasari, aku tidak terkejut. Aku tadi baru melamun dan tak menyangka bahwa kau yang datang. Maklumlah penghidupan di dalam hutan ini membutuhkan kecepatan dan kewaspadaan, kalau terlena maka akan celakalah badan kau memang sigap dan cepat, kakang Mas. Tapi, agaknya ada seorang bidadari yang sedang kau lamunkan, betulkah jaka Galing tersenyum. Kau pandai sekali menerkap pikiran orang YAYI. Dari siapa kau tahu bahwa kau sedang melamunkan seorang bidadari Puspasari menggunakan telunjuknya yang kecil runcing menuding ke arah air yang mengalir perlahan, tadi aku berada di hilir sungai dan riak air yang datang ke sana dari sini mengatakan kepadaku bahwa di UDIK terdapat seorang teruna sedang melamunkan bidadari kekasih hatinya. Aku lalu menuju ke sini karena ingin tahu teruna manakah yang sedang menderita rindu asmara itu. Eh, tidak taunya Kang Mas sendiri jaka Galing memandang wajah gadis yang ayu itu dan merasa kagum sekali karena gadis itu selain cantik jelita dan manis budi bahasanya, juga pandai sekali mempergunakan kata-kata dengan mengarang kiasan-kiasan dan perumpamaan-perumpamaan yang indah. Kau sungguh-sungguh cerdik dan waspada bagaikan seorang Dewi Kahyangan. Wahai Dewi yang bijaksana dan bermat tajam, sudilah kiranya kau melihat dengan matamu yang tajam bagaikan bintang pagi itu, bagaimanakah gerangan keadaan bidadari yang ku rindukan itu? Dapatkah bidadariku menerima kasih asmara yang ku persembahkan kepadanya mendengar kelakar pemuda yang biasanya pendiam itu, sepasang mata puspasari berseri dan kulit wajahnya berubah merah. Ia nampak gembira sekali dan senyum ramai menghias mukanya. Coba kau periksa dulu, wahai teruna yang malang, katanya, lalu ia duduk di dekat Galing, juga, menghadapi air yang mengalir perlahan dan bermain dengah batu-batu kali yang hitam licin hingga mengeluarkan suara gemercik menyedapkan pendengaran. Sambil menatap air sungai dengan kedua matanya yang bagus, darah jelita itu berkata lirih. Aku lihat, bidadari itu pun merindukan engkau Kang Mas, jaka Galing cepat menengok dan memandang muka itu dari samping. Gadis itu nampaknya sungguh-sungguh dan tidak sedang berkelakar, maka hatinya menjadi berdebar keras teranpa ia sadari ia menggunakan tangan kanannya memegang pundak puspasari dan berkata, Denda, benar-benarkah itu? Tentu saja benar lalu gadis itu memandangnya sambil berkata manis, Eh, apa pula ini? Mengapa teruna yang gandrung merindukan bidadari itu memegang-megang pundak kuye aye i puspasari, Jangan kau menggodaku, ye aye i. Coba kau katakan sekali lagi, benar-benarkah bidadari yang ku rindukan itu membalas cintaku puspasari tetap tersenyum dan kedua matanya menggoda. Untuk apa aku membohongimu? Bidadari itu betul-betul mencintaimu sekali lagi jika agaling memegang pundak puspasari hingga untuk kedua kalinya darah itu menegurnya. Mengapa kau memegang-megang pundak kuye aye i puspasari, jangan kau berolok-olok, ketahuilah, ye aye i, Bidadari yang ku rindukan, yang selalu melayang-layang dan menari-nari dalam lamunanku, dalam mimpiku, tidak lain adalah, engka sendiri, ye aye i tetapi alangkah heran dan girangnya hati jaka galing ketika ia tidak melihat perubahan pada wajah yang ayu itu, bahkan kini terlihat makin merah dan bercahaya, sedangkan sepasang matanya yang indah memandang sayur bagaikan matu orang mengantuk, tetapi bibirnya tetap tersenyum ketika menjawab. Kalau demikain halnya, mengapa saking haru dan girangnya, hampir saja jaka galing memeluknya, tetapi pada saat itu terdengar suara indra berteriak dari jauh, jaka galing menarik kembali kedua tangannya dan menjauh i puspasari sambil berkata perlahan. Ye aye i, ingatlah, bahwa betapapun juga aku adalah musuh besar rayahmu puspasari menjawab dengan suara yang tak kalah tepatnya, kang mas, kata-kata ini pun berlaku bagimu juga, kau pun tahu bahwa betapapun juga, aku adalah anak perempuan dari musuh besarmu pada saat itu indra muncul dari dalam hutan. Ah, payah aku mencarimu, galing. Kiranya kau sedang bercakap-cakap dengan Sri Kandiku. Memang karena kejenakaannya, indra selalu menyebut puspasari sebagai pahlawan wanita dan istri Arjuna, yaitu Dewiwara Sri Kandi. Melihat betapa wajah indra tetap tegang walaupun mulutnya masih sempat berkelakar itu, jaka galing maklum bahwa tentu telah terjadi peristiwa penting. Maka ia segera menyambut kedatangan kawan itu sambil bertanya. Indra, ada terjadi apa celaka betul, galing? Seng Prabu sendiri telah membawa pasukan menuju ke sini untuk menangkap kita wajah jaka galing menjadi pucat. Apa? Seng Prabu Brawijaya siapa lagi kalau bukan Seng Prabu Brawijaya dari Majapahit? Dan di dekat beliau masih ada lagi pangeran lembu pangarsa yang tampan dan gagah perwira itu. Kawan-kawan kita lari bersembunyi ketakutan melihat cahaya yang memancar keluar dari kedua orang agung itu. Apa yang harus kita lakukan? Galing betapapun juga, suara indra terdengar agak gemetar, tanda bahwa ia pun merasa gentar menghadapi Prabu Brawijaya dan pangeran lembu pangarsa yang sakti mandraguna itu. Apa lagi yang harus kita lakukan? Kita harus menyerah, karena memang bukan maksud kita memusuhi sinuhun, tetapi kau tentu akan dihukum mati tidak tahukah kau bahwa kau telah dikabarkan membunuh gusi pangeran bagusku. Suara jaka galing tersenyum. Itu hanya fitnah belaka dan aku percaya penuh akan kewaspadaan dan kebijaksanaan gusi sinuhun. Sementara itu, mendengar hal kedatangan Seng Prabu Brawijaya, diam-diam Puspasari telah lari pergi untuk memberitahu ibunya. Pada saat itu, suara kaki kuda yang mendatangi telah terdengar makin mendekat dan jaka galing lalu mengajak indra dan sekalian kawan yang masih berada dalam hutan uang untuk menghadap Seng Prabu Brawijaya. Ia memerintahkan kawan-kawannya untuk menyimpan senjata masing-masing di dalam sarung, tak boleh dipegang seperti hendak menghadapi musuh. Ternyata yang masih tinggal di hutan tinggal 20 orang saja berikut orang-orang wanita, orang-orang tua dan anak-anak. Sedang yang lain sudah pada lari entah kemana karena takut mendengar kedatangan Seng Prabu Brawijaya dan Pangeran Lembu Pangarsa. Biarpun Seng Prabu Brawijaya telah berusia lanjut, namun perasaan marah membuat beliau menjadi muda kembali dan semangatnya berkobar-kobar untuk menghadapi pemberontak yang telah menculik puterinya dan membunuh seorang puteranya itu. Juga Pangeran Lembu Pangarsa gatal-gatal tangannya untuk segera menghajar jaka galing yang dianggapnya berlaku kurang ajar. Maka mereka lalu menjalankan kuda dengan cepat mengejar maju. Tiba-tiba rombongan Prabu Brawijaya berhenti, karena dari dalam rimba yang liar itu keluar serombongan orang-orang muda berpakaian sederhana seperti biasanya orang-orang dusun, sedangkan di belakang rombongan pemuda itu tampak beberapa orang wanita, kakek-kakek dan kanak-kanak. Ketika mendengar suara dari barisan suranata yang ikut menyerbu dari belakang bahwa yang memimpin rombongan pemuda itu adalah si pemberontak jaka galing, seng Prabu Brawijaya dan Pangeran Lembu Pangarsa tercengang dan keheranan. Jaka galing memelopori kawan-kawannya dan berlutut menyembah denak mesikap hormat sekali. Kan jeng sinuhun, hamba jaka galing dengan kawan-kawan dari dusun bekti mengaturkan sembah sujud di hadapan paduka, kata jaka galing dengan penuh hormat sambil bersilat dan menyembah. Seng Prabu Brawijaya turun dari kudanya, demikian juga para pengikutnya, lalu mendekati jaka galing. Eh, anak muda! Kau kah yang bernama jaka galing dan yang telah menculik Dewi Cahya Ningsi dan membunuh Pangeran Bagusku suaratanya Seng Prabu Brawijaya? Jaka galing menyembah lagi sebelum menjawab. Benar sebagaimana sabda paduka, Gusti? Hamba bernama jaka galing, akan tetapi tentang penculikan dan pembunuhan itu hanyalah fitnah belaka, Gusti bangsat pengecut. Laki-laki apa kau ini yang berani berbuat tidak berani bertanggung jawab tiba-tiba Pangeran Lembu Pangarsa melompat ke depan dan mengayun tangannya menempeleng kepala jaka galing. Tamparan Pangeran yang gagah ini bukanlahlah sebarangan tamparan dan kalau mengenai kepala jaka galing tentu akan hebat sekali akibatnya, karena di tangan Pangeran Raden Lembu Pangarsa terkandung tenaga mujijat dari aji kesaktian yang dimilikinya. Akan tetapi jaka galing telah maklum akan hal ini karena sebelum tangan itu tiba di kepalanya, ia telah merasakan berkesiutnya angin dingin meniup rambutnya, maka dengan cepat sekali anak muda ini menundukkan kepalanya hingga tamparan itu hanya menyerempet rambutnya saja. Pangeran Raden Lembu Pangarsa marah sekali melihat betapa tamparannya dilakan sedemikian mudahnya, maka ia lalu berseru. Keparat, kau berani mel, awan dan kepalan tangannya menjotos ke arah dada. Kini galing tidak berani melawan pula dan ia mengangkat dadanya sambil mengerahkan tenaga dalam untuk menahan serangan ini. Buk dan tubuh jaka galing bergulingan beberapa kali karena kerasnya pukulan itu, sedangkan pangeran Raden Lembu Pangarsa menyeringai karena merasa betapa kulit lengannya perih seakan-akan habis memukul sebuah batu. Sementara itu, galing sudah duduk bersilah kembali dengan kepala tunduk dan kedua tangannya menyembah seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu. Ketika pangeran Lembu Pangarsa hendak maju menyerang pula, Prabu Brawijaya membentak kepada putranya, Lembu Pangarsa, tahan. Jangan kau lancang memukul orang tanpa memeriksa dulu. Memalukan benar sikapmu itu mendengar bentakan ini, pangeran Raden Lembu Pangarsa mundur dengan muka merah. Prabu Brawijaya memandang jaka galing dengan matu heran dan ragu-ragu. Anak muda yang duduk bersilah itu tak pantas menjadi anak dusun yang bodoh dan kasar dari tubuhnya. Menampak siang bercahaya dan sepasang metu yang lebar itu mengeluarkan cahaya berpengaruh, kulitnya putih kekuningan dan bersih sedangkan sikapnya sopan santun dan beradab. Inikah pengkhianat dan pemberontak? Kepala perampok itu. Eh, jaka galing, dimanakah anak buahmu bentak pula seng Prabu Brawijaya? Kalau paduka maksudkan kawan-kawan hamba, maka hanya inilah kawan-kawan hamba, sedafkan beberapa yang lain telah melarikan diri, takut akan luka paduka, Prabu Brawijaya makin heran, lalu ia memanggil Suranata menghadap. Suranata, hanya beberapa, belas anak-anak muda inikah yang telah memukul hancur pasukanmu? Perwira macam apakah kau ini Suranata dengan malu dan tubuh gemetar menuturkan pengalamannya, betapa ia diserbu oleh kawan-kawan jaka galing dengan menggunakan api, kemudian ia diadu dombakan denapun barisan bala bantuan dari tandes. Kemudian atas pertanyaan Prabu Brawijaya, jaka galing minta Indra menceritakan siasat-siasatnya melawan pasukan Suranata. Hal ini dilakukan oleh Indra dengan gaya dan gerakan-gerakan lucu hingga banyak pengiring Prabu Brawijaya diam-diam tertawa dengan hati geli. Jaka galing, kalau begitu kau benar-benar telah memberontak mohon beribu ampun, Gusti. Hamba sekali-kali tidak berani memberontak kepada paduak yang adil dan bijaksana. Akan tetapi Adipati Gendro Sakti tidak adil, dan dia telah mengirim pasukan-pasukan ke dalam hutan untuk membasmi hamba dan kawan-kawan hamba tanpa dosa. Oleh karena itulah makah Maba memeladiri dan melawan, tapi kau telah menculik Dewi Cahyaning si bentak pula Seng Prabu Brawijaya. Dia membohong, Kanjeng Sinuhaun. Memang dia yang menculik dan telah membunuh para pengawal, di sini ada saksinya, yaitu seorang pengawal yang dapat menyelamatkan diri. Dwi Palalu dipanggil oleh Suranata dan disuruh maju. Keika ditanya oleh Sri Baginda Raja, Dwi Palalu menceritakan bahwa benar-benar ketiak ia dan kawan-kawannya mengawal Dewi Cahyaningsih, telah dicegat oleh Jaka Galing dan Indra, dan sebelas kawannya terbunuh semua. Jaka Galing, benarkah kau dan Indra kawanmu ini telah membunuh sebelas pengawal itu tanya Seng Prabu Brawijaya? Benar, Gusti. Akan tetapi bukan karena hamba ingin menculik, hanya karena pengawal-pengawal itu hendak membunuhkan Jeng Bibi dan putrinya, Prabu Brawijaya tidak percaya akan keterangan Jaka Galing yang terdengar ganjil ini. Mana ada pengawal-pengawal yang membunuh putri yang dikawalnya? Maka ia lalu memanggil seorang senopati dan berkata, Kalau kau tidak mengaku terus terang, kau akan dirangket. Jaka Galing terserah kepada kebijaksanaan paduka, karena sesungguhnya hamba tidak. Menjalankan perbuatan jahat, jawab Jaka Galing dengan suara tetap. Maka Seng Prabu lalu memberi perintah dan senopati itu mengayun cambuknya keras-keras. Terdengar suara keras meledak dari ujung cambuk memukul punggung Jaka Galing. Darah mengalir keluar dari kulit yang terpecah oleh ujung cambuk itu, tapi Jaka Galing tetap bersilah dan sedikit pun tidak bergerak maupun mengeluh. Indra menggigit bibirnya dan menahan gelora hatinya yang ingin memberontak dan mengamuk untuk memelakawannya itu, sedangkan semua kawan Jaka Galing memandang dengan terharu dan sedih. Cambuk terayun terus dan ketika ujung cambuk telah lima kali menyobek kulit punggung Jaka Galing, tiba-tiba terdengar suara wanita menjerit, dan dari dalam hutan itu datang berlari-larian dua orang wanita. Pus Pasari lari dan menubruk Jaka Galing sambil menangis, sedangkan Dewi Cahyaningsih langsung menghampiri Seng Prabu Brawijaya dan menyembah di depan kakinya. Seng Prabu Brawijaya melihat bahwa puterinya selama tidak kurang suatu apa, mengangkat tangan menahan senopati yang bertugas mencambuki Jaka Galing. Rama Prabu, anak muda ini tidak berdosa, mohon ampun, Rama Prabu, kata Dewi Cahyaningsih sambil menangis. Lalu dengan suara pilu ia menceritakan betapa sesungguhnya kedua belas pengawal istana itulah yang hendak membunuh dia dan puterinya, dan kalau tidak ada Jaka Galing dan Indra yang menolong, tentu mereka berdua telah tewas. Bukan main marahnya pangeran lembu pangarsa mendengar ini. Dengan sekali tendang saja ia membuat tubuh Dewi Pater guling-guling dan penjahat itu lalu dibelenggu dan menerima beberapa kali pukulan lagi.